Intro Bentar, tenang, tenang Aduh, pemirsa, hari ini aku agak nervous ya Ini gugup banget Bentar Karena hari ini rumahku akan menjadi saksi sejarah Perjodohan diantara dua insan manusia Sekarang saya tanya, disini adik-adik umur berapa? 15 tahun, sudah punya jodoh belum? Ih, kasihan Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini Itu dia kenapa saya selaku orang tua yang merasa mengerti segala sesuatu keinginan anak Saya menganjurkan kepada teman saya, mendingan kita jodohin aja Daripada nanti, umur 15 tahun gak punya pacar, kasihan banget gak sih? Nih, sebentar ya, sebentar lagi cowoknya mau kesini nih Aduh Hah, sirik Gimana? Udah Aku juga bingung ya, abis dimandiin tidur Ya Ceweknya bentar lagi mau dateng Yaudah lah ceweknya aja dateng duluan, lakinya biarin tidur Tapi, Adam udah siap? Udah, udah ganteng Udah dimandiin? Udah Udah wangi? Udah Baju-baju branded udah ditaruh semuanya? Ehm, mangga dua Ya, kok mangga dua sama kayak saya dong kalau mangga dua Tapi udah ganteng ya? Udah, tapi abis dimandiin disusuin tidur Yaudah deh gak apa-apa deh, duduk dulu deh kita ngobrol dulu Karena aku pengen semuanya disini semua rencana Ibu ini tepat duduk saya ibu Jadi kayak, aduh lucu banget mudah-mudahan jadi jodohnya ya gitu Supaya mamanya bebesan gitu Terus misalnya kayak ketemu temen yang Misalnya waktu itu ada contoh kayak Kita kan suka kayak misalnya ada yang baru lahir, asinya belum keluar Misalnya udah pake asi aku aja gitu kan Oh gitu Terus, oh gak mau ntar anak gue Kakaknya kalau ada perempuan gak bisa kawin sama anak lo Oh oke deh Ini karena baby Adam saking gantengnya jadi banyak banget yang kepengen raya Kayaknya ya Terus lu cuma liat tuh pemirsa lucu banget sih Dan aku kan termasuk orang yang suka ngitip-ngitip instagram kamu ya Dia itu kayaknya talkative banget Dia tuh apa sih ya Demen di kamerain orangnya Jadi kayak aktif banget Aku juga gak tau kenapa Aku bilang, wah ini waktu sampai 5 bulan tuh masih kalem gitu kan 5 bulan ke atas tuh gak bisa diem Aku bilang kayak ini memang anak Arab itu udah diciptain tengil Oh anak Arab emang udah diciptain tengil ya Oke kesana aku mulai kesana aku mulai Tadi aja pas di ruang makeup pemirsa aku sempet liat Baby Adam itu langsung Gak bisa diem sama sekali Karena tadi ngentuk, cranky Tapi aku penasaran deh Tapi untuk Sharon sendiri Pernah gak sih berpikir suatu saat Lu kenapa sih mesti dateng? Lagi serius Oh maaf ini mainan di lampu merah yang saya beli kemarin Berhajar Aduh lu ganggu deh Kenapa sih? Lu gak kangen sama gue Kan udah sebulan kita gak ketemu Aku kangen Soalnya rumahku jadi berantakan Gak ada yang bersihin Asisten rumah tangga dong gue Eh sini sini duduk duduk Nih kenalin nih temen gue Temen gue Apa kabar? Kita lagi ngobrolin anaknya Kita lagi mempersiapkan perjodohan anaknya Ini saya sering liat di TV Ini mas Tegu Wisnu ya? Eh Mamanya mamanya Oh mamanya Oh mamanya Tegu Wisnu Alhamdulillah Mudah banget ya Tante ya Lumayan Barik berapa benang Tante Sampai kenceng banget Botox Lagi ngomongin apaan? Jadi baby Adam Lagi tidur di kamar gue Karena tadi abis Udah dimandiin Udah disusuin Udah digantengin Karena sebentar lagi jodohnya Mau datang kesini Emang umurnya berapa? 8 bulan 8 bulan? Iya Siti Nurbaya aja nunggu dewasa dijodohin Gak apa-apa Baru 8 bulan Meletak juga melembu Heh Lu gak salah sok tau ya Gue itu orang yang paling tau Justru dari 8 bulan Kalau udah dikenalkan dengan jodohnya Jadi ke depannya akan lebih gampang Taduh dulu 8 bulan udah dijodohin Gue kebayang umur 1 tahun hijab kobol Ya jangan 1 tahun juga hijab kobolnya Ikhman aja gak protes Lebih doang Ya bukan Kalau 8 bulan udah dijodohin Berarti minimal dia ta'aruf Ta'aruf 4 bulan lah ya Astagfirullahaladzim Taduh begitu di depan penghulu Saya terima nikahnya Nah, jangan dinikahin pas masih kecil Tapi kan minimal Sebagai seorang ibu Tapi coba dijawab dengan jujur Sebagai seorang ibu kan pasti Punya bayangan dong Oh nanti jodoh anak saya tuh Harusnya begini Begini Punya gak? Harapan sih ya Cuman bukan tipikal yang pengen ngelarang Karena gak pernah dididik sama orang tuaku Gak pernah dijodohin Gak gitu Jadi Sebagian besar keluarga masih ada sih Yang dijodohin Tapi Kalau orang tua gak Jadi ya Pilihannya yang penting Seiman Terus Ya habis jadi imam yang baik Ya udah Jadi kayaknya gak pernah menjodohin anak Tapi Kita kalau ibu tuh kan pengennya Anaknya temen Udah tau Tapi ngomong-ngomong Ada usia 8 bulan Emangnya udah ada ngetekin Temen lo Udah Udah banyak Enggak bercanda doang Lebay deh Tapi kan bercanda-bercanda Bisa jadi serius Iya loh Gak tau Saya sama istri saya Walaupun bercanda Bikin anak jadi Eh Bapak Tapi kan waktu itu udah kesini Bercanda gitu Sayang apa kabar Ini anak-anak SMK Oh iya maaf Ini masih 15 tahun Ini acara pagi loh Ini acara pagi Mak sayang sampai pulgar banget Tapi Tapi gini-gini Malah aku pernah denger nih Ada seorang temennya Jadi kan temennya asinya kurang Tadinya Shiren tuh mau donorin asi Tapi temennya nolak Karena kan kalau udah sodara persusuan itu kan Tidak boleh menikah kan Kalau lebih dari 3 kali Takutnya kan jadi sodara persusuan Berarti kan temen kamu itu udah punya ancang-ancang Wah ini kayaknya nih anaknya oke nih buat anak gue nih Ilmu itu kayak gitu Eh jangan deh Nggak jadi deh Nanti kalau gue punya kakak Eh kalau kakaknya cowok Eh cewek Nggak bisa dijodohin lagi Ya Allah mengiranya kesitu Tapi kamu Kalau menurut ilmu GR kamu sebagai seorang ibu Kenapa sih kira-kira banyak yang mau sama baby Adam Menurut ilmu GR nih Ilmu GR Mungkin enggak sih Kalau misal temen karena Ya lucu aja kalau kita besan kan temen-temen sendiri gitu Karena temen aja Nggak perlu ini lagi kayak Kali ya Adaptasi lagi kali ya Iya udah temen-temen deket gitu Sekarang tuh kayak banyak banget temen-temen aku yang Sahabat-sahabatnya Wisnu Sahabat-sahabat aku yang Anaknya semuran gitu Baru pada lahiran juga Oke Tapi Wendy Dan Shiren maaf Tadi aku sudah ngobrol sama baby Adam Dari hati ke hati Ternyata baby Adam sudah memiliki pilihan Kamu tidak tau kan sebagai ibunya Saya aja tantenya tau Pilihan baby Adam Gue sih tau Gue sih tau Lu tau Lu gue pernah ngeliat waktu baby Adam umur 7 bulan Dia nongkrong di Citos berdua sama cewek Lagi PDKT Lagi PDKT Mungkin yang bapak liat waktu itu Adam Susana kali Oh beda Siapakah kira-kira wanita Pilihan Adam yang sudah diberitahukan kepada saya Kita akan cari tau sebentar lagi Hanya di Bahasa Basi Bahasa Nambahasi Terima kasih telah menonton!